Oh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi masih membahas tentang grab ya metode greedy penyelesaiannya dengan grab ya masih gambar-gambar lah pokoknya yang traveling salesman kita udah bahas ya berikutnya adalah minimum spending 3 kita bahas di video ini minimum spending 3 saya kasih nanti dua apa namanya dua contoh ada pun penjelasannya ini ya minimum spending 3 disingkat mst artinya rentang rentang pohon terminimal terminimalis rentang pohon terkecil ya Hai solusinya silakan untuk halaman ini temen-temen baca sendiri pahami sendiri ya Hai dan ini juga kriteriannya silahkan dipahami baca dan pahami sendiri ini ada lagi nih Hai ya Hai pada prosesnya segala macam dibaca sendiri kalau saya kasih intinya aja intinya itu yaitu adalah menghubungkan semua titik note atau simpul dengan nilai sekecil mungkin ya ya terhubungnya tanpa terkecuali yang penting semua terhubung yang penting semua titik terhubung nah ini ini apa namanya inti dari semua yang kita baca di slide ini kurang lebih ini kurang lebih ya jadi kalau salah mohon maaf salah mohon maaf cuma kalau saya simpulkan ya ini aja ya Hai ada pun Hai yang perlu diperhatikan pertama tidak ada titik awal atau akhir yang nggak ada awal nggak ada titik awal nggak ada titik akhir Hai ya jadi gambar aja udah hubungkan aja berikutnya hai 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 semua titik wajib terhubung ya wajib terhubung Hai utamakan yang garisnya atau nilainya kecil Hai ya coba kan yang garisnya nilainya kecil berikutnya lagi Hai grap akhir grap akhir berbentuk ranting ya berbentuk ranting atau cabang atau cabang pohon ya jadi nggak ada apa namanya bukan kurva tertutup lagi Hai nggak ada titik awal titik akhir ya pokoknya nyambung semua ya grap akhir berbentuk ranting atau cabang makanya disebut tri ya di sini sebutnya pohon tri ini pokoknya teman-teman yang perlu perhatikan ini aja ya oke langsung kita mulai prakteknya minimum spending tri kita ambil contoh dari sini nah ini ada ini nih ada lokasi 1 lokasi 2 3 4 sampai 6 ya Hai dan nilai-nilai garis penghubungnya beda-beda macam-macam ada yang kecil ada yang besar ya Hai saya pindahin gambarnya sini aja oke sini ya minimum spending tri jadi ini apa jadi intinya eh seke semua titik ini terhubung ini kan terhubungnya boros nih banyak banget boros kalau di total-total banyak Oh ya jadi gimana caranya biar irit tapi tetap terhubung semua seperti itu untuk lebih mempermudah supaya visualnya lebih mudah dipahami kita kita ubah deh kita ubah kita bikin kayak cerita lagi ya ini kita hapus dulu nih kita hapus kita kita sebut aja ini lokasi ya hai 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 habis dulu satu-satu jadi harap bersabar videonya ini enggak di edit edit lagi nggak dipotong-potong lagi jadi agak lama ya terus ini misalnya Oh apa ya hai 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 terus kegedean dulu misalnya ini lokasinya di Bekasi kasih Hai anggaplah Jabodetabek lokasi-lokasi di Jabodetabek Hai lokasi terus yang disini Jakarta ya terus yang disini Tangerang ini misalnya loh misalnya ya terus ini Bogor Terus ini Depok ya Depok Hai Jakarta Jabodetabek Jakarta Bogor Tangerang Depok misalnya misalnya ada seolah-seolah-seolah Hai satu lagi apa ya Hai satu lagi anggap Hai Bandung lah Bandung ya Hai Hai nah saya seperti ini misalnya di lokasi nih satu wilayah Bekasi kota Bekasi ini Jakarta ini ini Tangerang ini Bogor ini Depok ini Bandung Hai misalnya ada seorang apa ya anggaplah presiden presiden apa sih ya Menteri Menteri Pekerjaan Umum ya Menteri Pekerjaan Umum ya bener nggak ya ada menteri itu ya enggak tahu lah ya anggaplah ada menteri mau disuruh bikin jalan tol bikin jalan tol menghubungkan antar kota-kota besar di sekitar Jabodetabek ya kota-kota besar ya dari misalnya ya dari misalnya seperti ini dari Bekasi ke Jakarta Hai untuk bikin tol butuh 10 miliar misalnya 10 miliar kedikitan ya cuma nggak apa-apa lah 10 miliar butuh untuk pembangunan tol 10 miliar dari Bekasi ke Tangerang pembangunan tol butuh 30 miliar dari Bekasi ke Bogor butuh 40 miliar begitu seterusnya ya Hai kalau duitnya cukup kalau misalnya duitnya banyak nih kalau kita total-total ternyata duit kita punya duit seharga ini angka-angka ini ya udah bikin aja semua tapi misalnya duitnya nge-press nih misalnya duitnya nge-press tapi tetep masih mau tetap menghubungkan kota-kota ini ya gimana caranya ya yang penting terhubung deh Hai yang penting terhubung ya caranya ya ini kita ini Hai utamakan yang garisnya atau nilainya kecil dan nilainya kecil kita mulai aja deh di antara angka-angka ini yang kecil mana 10 10 dulu ya 10 dulu kita tandain 10 Hai nah 10 Hai 10 Bekasi Jakarta udah terhubung berikutnya yang kecil lagi mana Bandung dan Depok 15 ya ini kita hubungkan aja ya Hai ya Bekasi Jakarta udah terhubung Bandung Depok udah terhubung yang belum terhubung yaitu Tangerang dan Bogor terus mau dihubungkan semua titiknya jadi kira-kira gambarnya kayak gini ya kira-kira gambarnya itu seperti ini Hai nah ini Hai ini Hai yang ini udah terhubung nih ya Hai yang ini udah terhubung ya ini sekarang kita punya 12 titik 12 dan dua grab 12 gimana ya semuanya ini kubu tertutup terhubung ya tetep hubungnya kita ambil yang se-minimal mungkin ya Hai terus yang angka terkecil lagi yaitu 20 ini kita ambil Hai 20 ya jadi sekarang ini udah terhubung nih Hai muda terhubung Hai nah ya jadi kira-kira nah tinggal ini yang belum terhubung nih ya Bogor Hai ini ya sekat misalnya sekarang ini grab A ini grab B Hai ya antara grab A dan grab B Hai harus terhubung plus titik yang satu ini juga harus ikut terhubung ya kalau udah terhubung ya udah udah nggak bisa pakai 262 selesai berarti tugasnya selesai berarti tugasnya selesai nah gimana caranya kita inget aja gini angka yang terkecil berapa disini ada 25 kita ambil 25 Hai sambil sini Hai nah ini 25 jadi sekarang gambarnya kira-kira seperti ini Hai ya grab A dan grab B sudah terhubung ya sudah terhubung kalau udah terhubung udah nggak bisa pakai dua nama dong pakai satu nama aja ya graf A sekarang graf A mau dihubungkan dengan titik yang satu ini titik yang satu ini kita ambil lagi yang paling kecil ada untuk menghubungkan Bogor ya untuk menghubungkan grab yang udah jadi dengan lokasi Bogor ya ada yang terhubung dari Bekasi ini 45 miliar misalnya dari Jakarta 40 miliar dari Depok 35 miliar dari Bandung 50 miliar kita bilang mana ya paling kecil ya 45 455 dan 35 kita ambil kecil Hai depok ah udah jadi ya akhirnya apa bentuk selesainya seperti ini Hai nah seperti ini udah jadi semua titik terhubung Hai ya Hai tinggal kita Hai tulis nilainya berapa besar sih untuk bikin jalan tol tapi ruasnya segini aja deh yang penting terhubung semua yang penting terhubung semua ya udah tinggal kita tulis aja ini Hai sepuluh Hai ini Aduh Hai error ya ini 35 Hai ini 25 Hai ini 20 Hai ini 15 Hai lagi nggak ada ya ini tinggal kita hitung aja nih Hai 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 10 Hai tambah 25 Hai tambah 35 Hai tambah 20 Hai tambah 15 Sama dengan kalkulator 10 tambah 25 Eh 25 Tambah 35 Tambah 20 Tambah 15 Sama dengan 105 Ya Jadi untuk menghubungkan semua kota-kota ini Dibutuhkan anggaran Sebesar 105 miliar Seperti itu Bisa sih kalau duitnya banyak Kita Gak perlu pake Repet-repot pake Metode ini ya Bikin aja semua jalan tong Cuma boros kan Seperti itu Kira-kira 105 kan Kalau kita lihat di modul sendiri Ya sama ya 105 juga 105 Ya ini 105 Gambarnya pun sama Ya udah Ini contoh satu Selesai Bentuk kurvanya seperti Pohon ya Tree Ya Bukan kurva tertutup lagi Kurva terbuka Ya Graf akhir berbentuk ranting Atau cabang atau pohon Semua titik wajib terhubung Terhubung udah semua ya Gak ada titik awal Atau titik akhir Udah terpenuhi semua Ya Berikutnya contoh dua Contoh satu dah Kita masuk contoh dua Nah ini Kita pake gambar sebelumnya Ya Oke si satu Dua Tiga Gak ada lagi nih Dari satu Balik lagi ke Satu gak ada lagi Kalau minimum Spending tree Yang penting semua terhubung Ya Sekarang tinggal kita hubungkan aja Ini gampang kok Tinggal kasih Ambil yang Garisnya Dikit-dikit aja Yang Biayanya sedikit Misalnya ini tujuh nih Paling kecil nih Tujuh Ya udah Berikutnya ada lagi Ada dua Ada lapan nih Lapannya ada dua Ya Lapannya ada dua Mau yang mana ya Terserah Misalnya kita ambil Lapan yang bawah Nah udah nih Jadi kira-kira gambarnya Kayak gini sekarang Nah kira-kira gambarnya Kayak gini Ya Sekarang ada grab A Dan grab B Dan titik satu Di tengah Gimana caranya Grab A Grab B Dan titik satu ini Terhubung semua Tetap kita Pakai nilai yang terkecil Ya Misalnya terkecil lagi ada Untuk menghubungkan A dan B Ada nih Lapan nih Terkecil nih ya Kita tandain ya Kita tandain Lapan 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 Jadi nih Sekarang gambarnya Jadi seperti ini Ya Seperti ini Berikutnya Grab A dan B Udah menyatu Ya Jadi namanya Udah bukan grab A A atau B lagi Kita kasih nama satu aja A aja A aja A atau B aja Ya Ini A Tinggal Grab A dengan titik yang satu ini Ya Titik yang satu ini Lokasi kelima Terhubung dengan 11 12 9 Dan 10 Yang terkecil mana Terkecil adalah 9 Berhubung yang terkecil 9 Kita Tandain lah yang 9 Ini 9 Terus Ya Nanti Seperti ini Nah Grab akhirnya Bentuknya seperti ini Semua terhubung Semua titik Terhubung Oke Gak ada titik awal Akhir oke Utamakan yang nilainya kecil Udah tadi Kita pilih yang kecil-kecil Grab akhir berbentuk Ranting Atau cabang pohon Ya udah oke Cabang pohon ya Nah tinggal kita Hitung aja deh Biayanya berapa Ini 7 Ini 9 Ini 8 Ini 8 Ya Berarti 7 Tambah 8 Tambah 8 Tambah 9 Tambahkan 7 Tambah 8 Tambah 8 Tambah 9 32 Nah Seperti itu Udah selesai Gampang ya Ini mau spending 3 Oke Video kali ini udah selesai Ya Contoh pertama ini Contoh kedua ini Ya Contoh pertama saya ambil yang dari modul Slide Nah ini Contoh kedua pun sama Tapi Aslinya digunakan untuk Algoritma lain Ya Nah ini tadi Apa Travelling Salesman Tapi Kita pakai coba Kita terapkan di minimum spending Terjadinya seperti ini Ya oke Dan saya cukup sekian Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share Like Di subscribe Lonceng notifikasinya Diklik Kalau ada pertanyaan Silahkan di Ketik kolom komentar Kalau ada kritik Saran yang membangun Kalau ada Saya ada salah-salah Penjelasan Atau salah hitung Ya silahkan Jangan diem aja Biar Biar videonya Segera diperbaiki Kalau mau gabung Grup belajar logika algoritma Silahkan request Di kolom komentar Nanti saya kasih linknya Nanti saya invite Kita belajar bareng-bareng Ya Minum spending tree Oke Udah nih Udah selesai nih Oke Ya Berikutnya Ada lagi Sort of speed problem Ini ya Ini google map juga Kayaknya Kayaknya ya Sepertinya Pakai Algoritma Ini mencari alternatif Alternatif terpendek Jalan terpendek Misalnya Dari Bekasi Ke depok Kan banyak jalan tuh Dari bekasi ke depok Dari lokasi 1 ke 2 Banyak alternatif Dicari yang paling ringkas Yang paling pendek Nanti itu yang Direkomendasikan Biasanya gitu ya Kalau google map Minum spending tree Oke Kalau ada iklan Jangan di skip Ini buat Saweran Semoga video ini Bermanfaat Dari saya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di video Berikutnya